Jenazah Markis Kido disemayamkan di rumah orang tualnya di perumahan Murti Kurnia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan keluarga, Markis meninggal dunia pada Senin kemarin di rumah sakit Omni, Tangerang. Sebelumnya, almarhum sempat pingsan saat bermain bulu tangkis. Jenazah selanjutnya dibawa ke masjid untuk disolatkan. Keluarga berterima kasih atas dukungan selama ini yang diberikan kepada pebulu tangkis berusia 36 tahun itu. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua putri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati. Almarhum Markis Kido adalah pahlawan bulu tangkis Indonesia. Selain merebut emas olimpiade, Kido juga mempersembahkan begitu banyak prestasi besar. Seperti juara dunia 2007, merebut medali emas, Asian Games Guangzhou 2010, serta gelar-gelar lain di banyak event internasional. Markis Kido dimakamkan di TPU Kebondana Sejati Negara, Jakarta Timur. Prosesi pemakaman dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Keluarga mengatakan, beberapa hari sebelumnya tekanan darah Kido sempat tinggi hingga harus minum obat. Namun kemarin kondisinya sehat hingga meminta izin kepada ibundanya untuk pamit bermain bulu tangkis. Tensinya memang tinggi dari dulu, jadi dia rutin memang minum obat di hari Jumat. Waktu itu juga udah karena ngecek tensi tinggi di rumah, jadi dicoba bawa ke dokter. Terus yaudah tetap lanjutin minum obat rutin. Sore baru izin pamit sama mama mau pergi main sama Tandra Jaya. Terus mama sempat ngelarang karena kondisinya lagi kurang fit. Jadi sempat disuruh di rumah aja, cuman kata udah. Gak apa-apa cuman buat seneng-seneng aja karena disitu ketemu teman-teman. Untuk mengenang sosok Markis Kido, Federasi Bulutangkis Dunia BWF, memenuhi akun media sosial Instagramnya dengan momen bertanding juara Olimpiade itu. Kido meraih banyak prestasi dunia saat berpasangan dengan Hendra Setiawan. Selain meraih emas Olimpiade Beijing 2008, Markis Kido adalah juara dunia bulutangkis ganda putra di tahun 2007. BWF membagikan foto kenangan dengan sejumlah rekan nomor ganda Kido seperti Hendra Setiawan, Markus Gideon, hingga Chandra Wijaya. Berpasangan dengan Hendra Setiawan, Markis Kido telah membuat harum nama Indonesia di dunia bulutangkis. Rasa kehilangan mendalam dirasakan Hendra Setiawan yang menyebut Markis sebagai partner yang berjuang dari nol hingga meraih medali emas Olimpiade. Ini merupakan salah satu video pertandingan Markis Kido saat berpasangan dengan Hendra Setiawan yang diunggah akun Instagram BWF Oficial untuk menang berpulangnya Markis Kido. Markis Kido menjadi salah satu pengurutangkis Indonesia yang telah menorehkan prestasi gemilang di tingkat dunia. Rasa kehilangan yang mendalam tentu dirasakan Hendra Setiawan. Dalam akun Instagramnya, Hendra Setiawan menyampaikan ucapan ikut berluka yang sangat mendalam buat salah satu partner terbaik saya dalam suka maupun duka. Dia salah satu pemain yang luar biasa dan sangat bertalenta. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menjadi partner yang sangat baik buat saya dalam waktu menang maupun kalah. Terima kasih sudah berpartner mulai dari nol dan berjuang selama 14 tahun. Terima kasih Kido dan selamat jalan. Bukan saja Hendra Setiawan, seluruh pencinta bulu tangkis tanah air juga merasakan kehilangan Markis Kido yang telah membuat harum nama Indonesia hingga mencapai prestasi tertinggi. Setelah prestasi telah terekat Markis Kido saat berpasangan dengan Hendra Setiawan. Selain menjuarai sejumlah superseries, Markis Kido merupakan peraih medali emas Sea Games dan Asian Games. Pada tahun 2007, Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi juara dunia dan puncaknya meraih medali emas Olimpada 2008 di Beijing. Indonesia tentu bangga dengan seterah prestasi yang telah dicapai Markis Kido dalam mengukir prestasi bagi bangsa. Selamat jalan, Markis Kido. Tim Liputan Kompas TV Kita akan sahabat jurnalis Kompas TV, Jonah Monangan yang tadi mengikuti prosesi pemakaman Markis Kido. Selamat petang, Jonah. dunia bulu tangkis Indonesia, bahkan dunia merasa kehilangan berduka. Jonah, kesan apa yang didapat dari sosok juara dunia dan juga Olimpada Markis Kido? Ya, selamat petang. Ibrahim dan Saudara itu saja menjadi duka yang mendalam bagi olahraga bulu tangkis Indonesia dan dunia di mana kehilangan seorang legenda, kehilangan seorang kakak, abang, atau adik khususnya di antara para juniornya di mana Markis Kido menjadi seorang yang dikenal tidak hanya supel tapi juga sayang dengan keluarganya. Memulai karir profesional di tahun 2005, Markis Kido memang awalnya merupakan pemain tunggal, namun akhirnya setelah melakukan beberapa evaluasi, akhirnya menjadi ganda putra bersama rekan terbaiknya yaitu Markus. Dan tentu saja kalau kita lihat dari ada beberapa latihan dan juga beberapa catatan dan evaluasi dari beberapa pertandingan, kalau kita lihat memang Markis Kido menjadi salah satu andalan bulu tangkis. Meskipun tinggi badannya hanya 168 cm, tapi kalau kita melihat dari beberapa video dan juga mungkin flashback, Al-Mahruni merupakan seseorang yang sangat, bisa katakan, menampilkan performa terbaik. Tidak hanya mungkin seperti smash, tapi juga beberapa permainan yang cukup enak dilihat. Dan tentu saja prestasi yang ditampilkan seperti prestasi puncak, yaitu Olimpiade 2008 di Beijing, di mana mendapatkan emas, juara BWF, dan juga ASEAN Games tahun 2010 di Guangzhou, China. Sebenarnya menunjukkan bagaimana salah satu prestasi almarhum di kancah bulu tangkis. Dan yang menarik adalah ketika ingin menunjukkan dedikasinya di bulu tangkis, bahkan meninggal pun dalam kondisi bermain. Setelah pensiun atau gantung rakyat, almarhum mengabdikan diri menjadi pelatih di PB Jaya Raya dan menunjukkan bagaimana dedikasi seorang almarhum Marcus Kiddo untuk bisa menunjukkan. Apalagi kalau kita lihat saat ini, PBSI juga sedang memantapkan tim untuk bisa berangkat di Olimpiade Tokyo, di mana saja salah satu harapannya adalah untuk bisa mendapat atau mendulang emas di Badminton. Tentu saja dengan meninggalnya almarhum ini, ini menjadi suatu cita-cita atau menjadi harapan agar tim bulu tangkis bisa mendapatkan keberhasilan atau keberuntungan yaitu mendapatkan emas seperti almarhum Marcus Kiddo. Tentu saja meninggalnya almarhum di usia 36 tahun, menjadi suatu catatan tersendiri dan menjadi pembelajaran bagi para yudior khususnya di pemain bulu tangkis agar bisa berhasil seperti almarhum Marcus Kiddo. Ibrahim. Semoga perjuangan Marcus Kiddo bisa diteruskan generasi selanjutnya. Terima kasih, Jonah Hamonangan, untuk kelaporannya.